Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur bukan isapan jempol semata. Pemerintah Pusat Bersama Pemda, berkomitmen untuk mengujudkan Ibu Kota Baru Indonesia di Kalimantan Timur. Lokasi Ibu Kota Negara yang baru ini persisnya berada di Kabupaten Penajam Pasir Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dua kabupaten ini berada di Provinsi Kalimantan Timur. Proses pembangunan kini sudah berjalan, berbagai infrastruktur dasar sudah mulai dibuat di area Ibu Kota Negara yang bernama Nusantara atau IKN Nusantara. Pemerintah optimis pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN Nusantara, akan berjalan sesuai rencana. Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, bahkan akan rutin mengunjungi IKN di Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur, setiap tiga bulan sekali. Mungkin tiga bulan sekali beliau presiden, akan kesana IKN, kata Menteri PUPR Basuki Hadimul Jono usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, tanggal 11 Juli tahun 2022. Tujuannya kata Basuki untuk meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah serius memindahkan Ibu Kota Negara. Selain itu untuk memberikan semangat dalam pembangunan IKN Nusantara. Ada pun progres pembangunan IKN saat ini yakni penandatangan kontrak Land Development Lada tanggal 15 Juli mendatang. Setelah itu akan diatur pembagian lahan atau coupling untuk pembangunan kantor pemerintahan mulai dari Istana Presiden hingga kantor kementerian dan lembaga. Sebelumnya Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, menyinggung soal pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN Nusantara, saat berpidato dalam acara pembukaan Kongres Nasional 32 dan Sidang Majelis Permusyawaratan Anggota 31 Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, PMKRI, di Samarinda, Rabu, tanggal 22 Juni tahun 2022. Menurut Presiden Pembangunan IKN saat ini sudah ada backup-nya yakni UU IKN. Pembangunan IKN Nusantara, kata Presiden didukung oleh 93 persen suara di DPR. Dukungan tersebut menepis pertanyaan sejumlah pihak mengenai pemindahan IKN. Pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta merupakan gagasan lama sejak Presiden Pertamari, Soekarno. Gagasan tersebut selalu muncul di setiap kepemimpinan Presiden. Menurut Presiden beban Pulau Jawa terlalu berat. Dari sisi populasi, sebanyak 149 juta orang atau 56 persen dari total populasi Indonesia 270 juta orang berada di Jawa. Padahal Indonesia memiliki 17 ribu pulau. Sementara itu dari sisi ekonomi, 58 persen dari GDP Indonesia ada di Pulau Jawa. Oleh Presiden ingin Indonesia tidak Jawa sentris. Oleh karenanya lokasi yang cocok sebagai Ibu Kota Baru Indonesia nanti adalah Kalimantan Timur. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!